KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA Dari penjagaan SPKT PORES, pengendara motor tersebut berhenti dan terdengar bunyi letusan senjata api sebanyak satu kali mengarah ke pagar Gapurama PORES. Peluruh yang ditembakkan pria itu memantul ke dinding pos penjagaan. Menurut Kamal, seusai penembakan, pemotor tersebut kabur ke arah bundaran jam Kota Dekai. Masih pada Sabtu pagi, penembakan juga terjadi di pos BRIMOB di distrik Dekai. Kamal menerangkan, penembakan dilakukan dari arah depan dan samping kiri secara bersamaan. Dari arah depan sebanyak enam tembakan yang tembus ke atap seng dan dinding pos depan. Sementara satu peluru lainnya mengenai rompi anti peluru seorang petugas. Kamal memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam serangan KKB tersebut. Jajaran PORES Yahukimo meningkatkan pengamanan di dua lokasi, juga melakukan patroli di sekutaran kota untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.